Terima kasih Anda masih bersama redaksi Suara Pemesa, ribuan pencari kerja saling dorong saat akan memasuki areal job fair di Tanggerang, Banten. Akibatnya sejumlah pencari kerja terjepit dan nyaris terjatuh, terdorong pencari kerja lainnya yang tidak sabar menunggu. Pembukaan bursa kerja atau job fair pemerintah Kabupaten Tanggerang yang digelar di Panongan, Tanggerang, Banten di warna ikutan. Ribuan pencari kerja terlibat saling dorong saat akan memasuki areal job fair. Akibatnya sejumlah pencari kerja terjepit dan nyaris terjatuh, lantaran terdorong gelombang pencari kerja lainnya yang tidak sabar menanti di tengah terik matahari. Pelamar kerja berebut agar bisa lebih dulu menyerahkan berkas lamaran kerjanya ke stand perusahaan yang mereka sasar. Sistem pendaftaran online yang sempat mengalami gangguan membuat para pekerja, para pencari kerja semakin tidak sabaran. Aksi saling dorong baru berhenti setelah petugas atol PP dan polisi bertindak tegas menetipkan massa. Dodi Wahyudi melaporkan, total ada 35 perusahaan dari berbagai sektor yang ikut serta dalam job fair dan mengaku membutuhkan hingga 7.800 orang pekerja. Pemirsa korban kebakaran di Jawa.